Kenapa kita harus memilih Anies Baswedan? Karena kita mau membuktikan pluralisme yang kita hargain bukan hanya di bibir. Deklarasi Anies Baswedan, Surya Paloh dapat banyak tekanan. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mendapatkan tekanan setelah memilih Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Dikutip dari Kompas.com, Ali menyebut keputusan itu banyak orang yang pastinya tidak terpuaskan. Sayangnya, Ali tak menjelaskan lebih jauh apa tekanan yang diterima oleh Surya Paloh. Meski demikian, ada beberapa pihak yang meyakinkan Surya Paloh akan keputusan itu. Ali mengatakan, salah satu pihak tersebut adalah dirinya. Menurut Ali, tidak perlu khawatir atas keputusan memilih Anies sebagai bakal calon presiden 2024. Ia menegaskan 250 ribuan orang yang hadir dalam apel siang minggu akan tetap berada di sisi Surya Paloh. Surya Paloh dianggap Ali sebagai ayah dari seluruh kadar Nasdem adalah anak-anaknya. Partai Nasdem resmi mendeklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 yang akan mereka usung pada pemilu presiden 2024. Surya Paloh mengungkapkan alasan partainya mengusung Anies adalah karena dinilai sebagai sosok terbaik. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!